Menjelang tengah hari, empat polisi berpakaian preman menjejak ambang pintu kediaman Buya Hamka. Kala itu Buya Hamka tengah mengasuh, selepas mengisi pengajian kaum ibu di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Betapa terkejutnya Buya Hamka tak kalah membaca surat penahanan dirinya. Polisi menuduh Buya Hamka melanggar Perpres nomor 11 1963 alias hendak menggudeta pemerintah. Jadi saya ditangkap? Tanya Buya Hamka tak habis pikir. Para polisi itu mengiakan. Mereka kemudian menggeledah sisi rumah, memongkar laci-laci dan mengobrak abrik buku-buku yang ada di kamar tidur. Buya Hamka lekas diangkut menuju kantor polisi. Ketidakadilan itu dipertontonkan di hadapan istri dan anak-anak Buya Hamka. Sang istri yang tak kuat menyaksikan ketidakadilan itu kemudian jatuh pingsan. Kisah penangkapan Buya Hamka ini diceritakan oleh Rusti Hamka, putra dari tokoh partai Masumi itu dalam sebuah buku berjudul Pribadi Damartabat Profesor Buya Hamka. Dalam penahanan, barulah Buya Hamka paham akan alasan penangkapan dirinya. Dia dituduh sebagai ketua kelompok yang akan membunuh Presiden Soekarno. Dengan pendanaan dari Perdana Menteri Malaysia, Tengku Abdurrahman. Polisi menuduh Buya Hamka mengikuti rapat gelap di Tangerang pada 11 Oktober 1963. Saudara hendak mengadakan kup atas kekuasaan pemerintah yang sah. Saudara ikut dalam komplotan hendak membunuh Bung Karno. Rekan saudara, Dallari Umar, menyimpan empat peti granat untuk dilemparkan kepada Bung Karno. Tidak ada guna lagi membela diri, berputar belit. Semua rahasia sudut tangan polisi. Pengkhianat-pengkhianat negeri ini akan diganyang. Ujar interogator polisi mencecar Buya Hamka. Dimasukkan ke kolam air, dikasih listrik sampai sakit. Kalau kita mungkin wafat kita itu. Karena listrik melalui air kan keras. Karena sakit, dibawalah dia ke rumah sakit persahabatan Laomangun Jakarta. Selama dia sehat, dibawalah dia ke Sukabumi, dipenjarakan di sana selama 2 tahun, 4 bulan. Tanpa pengadilan. Cap sebagai pengkhianat negara, benar-benar membuat Buya Hamka merasa terhina. Apalagi tuduhan-tuduhan itu dusta belaka. Karena pada malam tanggal 11 Oktober 1963, sebagaimana yang dituduhkan polisi, Buya Hamka tengah berada di Masjid Agung Al-Azhar. Sedang mengikuti malam ta'aruk pengurus Muhammad Diyah Jakarta yang baru saja dilantik. Bahkan hadir dalam pelantikan itu, Menko Haji Mulyadi Jojo Mantono, Menteri Agama Kiai Haji Saifuddin Juhri, dan Gajali Sahlan yang mewakili Gubernur Jakarta Raya. Jadi, pada tanggal itu, Hamka tak ada di Tangerang. Belakangan diketahui bahwa fitnah itu memang sengaja dirancang oleh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang ketika itu dekat dengan kekuasaan, dan sedang berusaha terus untuk menghabisi para mantan Tokomasumi, termasuk Buya Hamka. Sedari awal, Buya Hamka memang terus-menerus mengkritik kedekatan pemerintah dengan PKI. Selain itu, majalah yang dimentuknya, Panji Masyarakat pun pernah diberi di Soekarno, karena menerbitkan tulisan Muhatta yang berjudul Demokrasi Kita yang terkenal itu. Tulisan itu berisi kritikan tajam terhadap konsep demokrasi terpimpin yang dijalankan Bung Karno. Namun, dari balik jeruji penjara pula, Buya Hamka menyelesaikan sebuah karya besar, Tafsir Al-Azhar. Itulah salah satu mahakarya dari Buya Hamka yang ia kerjakan di dalam penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!